Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Berita bola hari ini, Lionel Messi, seperti yang kalian tahu Messi mencetak gol free kick saat Argentina membekuk Ecuador 1-0. Namun, dia digantikan di menit 89. Nah, dengan digantinya Messi, orang-orang mengira apakah dia cedera. Baiklah, kita akan membahas tuntas di sini terkait kebugaran Messi, silahkan disimak baik-baik. Menurut laporan dari Diario Ole, Messi dibawa ke Institus Medis IMAX, yang merupakan sebuah tempat khusus pencitraan diagnostik yang terletak di pusat kota Bueno Aires untuk dilakukan penelitian. Dan, kedatangan Messi ke Institus Medis IMAX sempat menyedot perhatian orang-orang di sekitar. Baiklah, hasil tes gimana? Yah, tes yang dilakukan menunjukkan jika pemain terbaik di dunia itu tidak mengalami cedera otot, jadi dia berpeluang membela tim Nas Argentina saat bermain melawan Bolivia. Namun, terkait hal itu akan dievaluasi oleh tim pelatih. Yah, sejak Messi datang ke Inter Miami dia telah melewati serangkaian pertandingan dan perjalanan yang jauh. Jika ditotalkan Messi sudah bermain 11 pertandingan bersama Miami dia juga sukses mencetak 11 gol. Dan dia juga sukses mempersembahkan gelar juara League Cup kepada Inter Miami. Baiklah, ayo ke berita selanjutnya. Bintang sepak bola tim Nas Portugal, Cristiano Ronaldo turut membantu korban gempa yang terjadi di Maroko. Bagaimana cara Ronaldo membantu? Baik, silahkan disimak baik-baik. Yah, bencana tengah menimpa Maroko. Kejadiannya, tepat tanggal 8 September hari Jumat, Maroko diguncang gempa berkekuatan 6,8 skala Richter. Dan, imbas dari gempa tersebut membuat sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, dan termasuk tempat tinggal warga Maroko. Bukan hanya itu, banyak korban jiwa yang berjatuhan. Nah, di tengah duka yang menimpa Maroko, sejumlah pemain sepak bola mengambil bagian untuk membantu, salah satunya adalah Cristiano Ronaldo. Ronaldo membantu dengan menyulap hotel mewahnya yaitu Hotel Pestana CR7, menjadi tempat pengungsian. Perlu Anda tahu, Pestana CR7 merupakan hotel baru, yang mana hotel itu terletak di M Avenue, yang disebut salah satu kota paling ikonik di Afrika. Dan kalian juga perlu tahu, jika Hotel Bintang 4 itu mempunyai 174 kamar, dengan fasilitas yang lengkap seperti kolam renang, spa, dan bar dan restoran. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Silahkan kasih pendapat kalian atas perbuatan baik Ronaldo di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.